Moon Geun yang lahir tanggal 6 Mei 1987 adalah seorang aktris Korea Selatan. Disebut sebagai Nation's Little Sister, Moon mulai menjadi model pada usia 10 tahun, kemudian melakukan debut aktingnya pada tahun 1999 sebagai aktris Cili. Dia pertama kali menjadi bintang melalui perannya sebagai unsuh muda dalam serial drama televisi yang sangat populer, Autumn In My Heart 2000, diikuti oleh giliran yang diterima dengan baik dalam film horror yang mendapat pujian kritis. Dari Kim Ji-Woon A Tale of Two Sisters 2003, Moon memantapkan status bintangnya dengan memimpin hitbox office My Little Bride 2004 dan Innocent Steps 2005. Pada usia 21 tahun, ia menjadi penerima Grand Prix Zee Daesang. Termuda yang ia menangkan di SBS Drama Award untuk serial televisi Painter of the Wind 2008. Sebelum debut aktingnya di serial drama televisi, Moon memfilmkan beberapa iklan dan model untuk berbagai majalah. Dia mulai menjadi model pada usia 12 tahun, dan pertama kali muncul di layar pada drama dokumenter 1999 On The Road yang disutradarai oleh Choi Jai Eng. Ketenaran Moon muncul pada tahun 2000 ketika ia berperan sebagai mitra muda. Dari karakter Song Hye Kiyo dalam drama Hit Pan Asia, Autumn In My Heart. Dia memenangkan penghargaan aktris muda terbaik di penghargaan drama KBS 2000 untuk perannya, bersama dengan lawan mainnya Choi Woo Hyuk. Menyusul kesuksesan awalnya, dia kembali ke layar kaca pada tahun 2001 sebagai permaisuri Myung Seong, Lim Yeon. Muda memainkan versi dewasa dalam drama sejarah Empress Myung Seong. Pada tahun 2002, Moon membuat debut filmnya di Lovers Concerto. Memainkan peran pendukung sebagai adik perempuan Cha Tae Hyun. Moon diluncurkan sebagai bintang utama dengan perannya dalam film horor terkenal Kim Ji Won, A Tale of Two Sisters 2003. A Tale of Two Sisters menempati peringkat di antara film-film horor Korea dengan pendapatan kotor tertinggi dan yang pertama diputar di bioskop-bioskop Amerika. Pada tahun 2004, Moon membintangi film komedi romantis My Little Bride. Itu adalah film Korea terpopuler kedua tahun ini di belakang hit blockbuster Taeguki. Dalam film tersebut, Moon berperan sebagai gadis sekolah menengah biasa yang harus menikah dengan pria yang lebih tua diperankan oleh Kim Raya Won karena perjanjian yang dibuat kakek mereka selama Perang Korea. Menyusul perilisan My Little Bride, pers memberi Moon gelar, Nation's Little Sister. Pada tahun 2005, Moon membintangi Innocent Steps di mana dia berperan sebagai seorang etnis Korea yang tinggal di China. Yang mendapati dirinya menjadi ikan yang kehabisan air setelah pindah ke Korea Selatan. Innocent Steps menjadi hit. Dan kesuksesannya bersama dengan My Little Bride menetapkan Moon sebagai undian box office asli. Tahun itu, Moon menempati peringkat pertama di antara aktris di industri film Korea sebagai bintang paling bankabel. Moon dan aktor Cho Seung Woo juga menerima penghargaan model Baik 2005 dari Asosiasi Pengiklan Korea. 200 anggota memilih pemenang berdasarkan seberapa besar kontribusi mereka dalam meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan citra pengiklan. Pada tahun 2006, Moon membintangi Love Me Not, sebuah remake layar lebar Korea dari drama TV Jepang populer Ainante Iraneyo, Natsu, I Don't Need Love, Summer, di mana dia berperan sebagai pewaris buta yang berhati dingin. Belakangan tahun itu, Moon dan aktor veteran Ahan Sungki menjadi pembawa acara Pusan International Film Festival, P.I.F.F. 2006, Festival Film Internasional Terbesar di Korea Selatan. Pada tahun 2008, Moon kembali ke televisi dalam periode epic Painter of the Wind, di mana dia memainkan peran utama Sin Yun-bok, seorang pelukis yang menyamar sebagai seorang pria dan dibimbing oleh Master Kim Hong Do, diperankan oleh Park Sin Yang. Sin adalah tokoh sejarah kehidupan nyata, seorang pelukis yang hidup pada masa dinasti Joseon, tahun 1392 sampai tahun 1910, dan dikenal karena penggambaran kehidupan sehari-harinya yang realistis dan halus. Moon menerima penghargaan akting untuk penampilannya, termasuk aktris terbaik di penghargaan Grimai 2008, dipersembahkan oleh Asosiasi Direktur Penyiaran Korea, aktris TV terbaik di penghargaan Seni Baik Sang ke-45, dan Daesang, hadiah utama. Di drama SBS 2008 penghargaan, membuatnya menjadi penerima Daesang termuda dalam sejarah penghargaan drama dari ketiga jaringan. Pada tahun 2010, Moon membintangi Cinderella's Sister, sebuah dongeng modern, yang menceritakan kembali hubungan kontroversial antara dua saudara tiri berlawanan dengan Seo Woo. Kemudian di tahun itu, dia membintangi film komedi romantis Mary Stayed Out All Night bersama Yang Koon Suk. Tahun 2010 juga menandai tahun ia membuat debut teaternya dalam pementasan drama troser karya Patrick Marber di Korea. Dia menimbulkan kehebohan saat penari telanjang, Alice yang bebas memilih berlawanan dengan Dan. Moon Ungki John kembali ke TV, berperan sebagai desainer muda yang berjuang di Congdam Dong Alice 2012. Dia kemudian membintangi Dewi Api, 2013, memerankan Yeo Jung, karakter berdasarkan Baik Pasun. Seniman tembikar dan porselen wanita pertama dari dinasti Joseon. Ini adalah drama sejarah keduanya atau Sagek, lima tahun setelah Painter of the Wild. Moon kembali ke layar lebar dalam film periode Legion of the Throne, di mana ia berperan sebagai Lady Yee Yeo, istri dari putra mahkota Sado. Ini diikuti oleh serial thriller misteri desa, Rahasia Ahyara. Pada tahun 2016, Moon memintangi drama teater keduanya, Romeo dan Juliet bersama Park Jungna. Dia juga berperan dalam film misteri Glass Garden yang ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Busan pada 2017. Pada 2019, Moon dipastikan akan kembali ke layar kaca dalam drama kriminal TVN Catch the Ghost. Pada 2022, Moon menandatangani kontrak dengan Kreek Company. Moon lulus dari Kwon Chukuk J High School pada Februari tahun 2006. Pada Maret tahun 2006, ia masuk Universitas Sungkiwun Kwan di Sewo. Moon dikenal sebagai siswa yang rajin, dan memiliki catatan kehadiran yang solid, hal yang jarang terjadi di kalangan selebritas Korea di perguruan tinggi. Dia belajar bahasa dan sastra Korea. Agensi mereka mengkonfirmasi bahwa Moon mengencani lawan mainnya, Dewi Api. Kim Boong selama tujuh bulan, dari Oktober tahun 2013 hingga April tahun 2014. Belum lama ini, tetapi telah memutuskan untuk tetap berteman baik dan rekan kerja yang suportif. Moon didiagnosis dengan sindrom kompartemen, dan menerima perawatan darurat untuk mengobati nyeri otot lengannya. Moon mendonasikan hampir 100 juta won kepada Morning Reading, sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan membaca buku. Dia memberi 4,3 juta won pada tahun 2005, 4 juta won pada tahun 2006, dan 70 juta won pada tahun 2007. Moon memberikan kontribusi secara diambiam melalui ibunya, Ryu Seon Yang, tetapi perbuatan baiknya diketahui saat Morning Reading. Mengungkapkan informasi akunnya tahun 2007 secara online, Moon mendonasikan sekitar 300 juta won pada tahun 2006 ke sebuah pusat pembelajaran untuk anak-anak miskin di Kabupaten H6, Provinsi Jeola Selatan. Dekat kampung halamannya di Guangzhou, Bae Yosop membuka ruang belajar setelah sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin atau orang tua tunggal untuk belajar di sana secara gratis pada tahun 2002. Program tersebut ditutup pada bulan Oktober tahun 2006 ketika pemilik rumah memberitahu Bae bahwa rumahnya akan dijual. Sebuah gedung baru, dilengkapi dengan perpustakaan, ruang komputer, pemandian, dan ruang makan dibangun di atas tanah tersebut. Dan biaya 200 juta won juga ditanggung oleh Moon. Moon juga melakukan kunjungan mendadak ke ruang kelas mereka. Moon mendonasikan lebih dari 850 juta won selama 10 tahun terakhir ke Community Chess of Korea. Jaringan nasional dari 16 organisasi penggalangan dana nerlaba menjadi donor individu terbesar. Moon ingin tetap menjadi donor anonim, tetapi organisasi tersebut ditekan oleh kegilaan media untuk mengidentifikasinya. Sumbangannya digunakan untuk membangun perpustakaan anak-anak dan mensubsidi biaya rumah sakit bagi anak-anak penderita leukimia atau kanker. Selain Community Chess of Korea, Moon juga telah memberikan beberapa ratus juta won kepada Yayasan Beasiswa. Karena kegiatan amalnya, khususnya untuk Community Chess of Korea, Moon terpilih di antara 100 orang yang menyinari dunia pada tahun 2008 dalam survei yang dilakukan oleh Korea Green Foundation. Moon kembali menunjukkan kemurahan hatinya dengan membangun perpustakaan Korea untuk ekspatriat muda Korea di Australia. Bekerja sama dengan sekolah Korea Linfield di Sydney, aktris tersebut menyeimbangkan 100 juta won. Untuk pembangunan perpustakaan permanen Korea disebut perpustakaan Hangul dan juga menyeimbangkan 10 ribu buku kelebih dari 40 sekolah Korea yang tersebar di seluruh kota. Moon telah mendonasikan buku dengan uangnya sendiri sejak 2006 ketika dia melihat selama kunjungan kekerabatnya di Australia bagaimana siswa muda Korea di sana tidak memiliki cukup buku atau tempat untuk belajar bahasa Korea. Pada bulan April tahun 2009, Moon menyimbangkan pusat anak H6 untuk digunakan sebagai ruang belajar bagi siswa miskin kepada kelompok LSM Good People, sebuah kelompok amal internasional status konsultatif khusus NUC OSCU, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan memberantas kemiskinan ekstrim melalui pemulihan lingkungan hidup. Harga diri menggunakan prinsip-prinsip martabat manusia dan kesetaraan di tingkat global.